Hukumnya bila kita selalu membaca sholawat Nabi, jika melihat sesuatu yang kita inginkan dan percaya, dengan melakukan itu kita bisa mendapatkannya. Nggak boleh, karena tidak ada keterangan. Siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka seluruh keinginannya akan tercapai. Nggak ada keterangan itu. Adapun kita memperbanyak sholawat kapanpun, dimanapun, dalam tempat dan momen yang layak, iya boleh, sesering mungkin sholawat kepada Nabi alaih salatu wassalam, terlebih kapan? Malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyak sholawat, ya. Tapi, nggak ada keterangan siapa yang baca sholawat ketika menginginkan sesuatu, maka dia akan memperoleh sesuatu yang diinginkan. Nggak ada. Soalnya praktekkan umpah, kita ingin durian si montong. Tapi mahal, nggak ada uang. Ah, itu ada si montong. Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad. Dapat nggak? Nggak akan dapat. Karena apa? Nggak ada dalil syari' dan dalil hissi'nya. Dalil syari' adalah keterangan dari syariat. Tidak ada. Dalil hissi adalah alasan rasional, alasan logis. Dari mana atau kenapa sholawat bisa menyebabkan terakhirnya semua keinginan. Dalil akal tidak ada, dalil syari'nya juga tidak ada, ya. Contoh, bila kita ingin punya mobil X, maka ketika kita melihat mobil X, kita baca sholawat. Ya, tadi saya memberi contohnya apa? Si montong kalau mobil kegedean lah.